Musik Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis bersama dengan Polsek Indrapura memberikan bantuan sembako dan dana lauk pauk kepada puluhan abang beca dan ibu-ibu pedagang kaki lima di Simpang Kuala Tanjung, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Melihat keterpurukan ekonomi yang dialami oleh warga Batubara Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis membawa sembako dengan menggunakan mobil dinasnya untuk saling berbagi dengan warga Salah seorang abang beca Ahmad Ramli Lubis mengatakan sebelum wabahnya COVID-19 khususnya di Batubara pendapatan mereka masih tergolong lumayan namun setelah merebaknya COVID-19 penghasilan abang beca drastis menurun bahkan hanya mendapat 2.000 rupiah perharinya kami selaku warga masyarakat daerah Kabupaten Batubara khususnya pekerja beca sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolres beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan berupa sembako kami sangat mengharapkan sekali bantuan ini karena di saat-saat seperti ini kami selaku tukang beca sulit untuk mendapatkan sewa jadi Alhamdulillah Bapak Kapolres telah membantu ini kami berterima kasih kepada Bapak Kapolres yang sebesar-besarnya semoga kebaikan-kebaikan beliau dibalas Allah penghasilan daripada saat sebelum COVID-19 melanda dengan sesudah bang? sebelum COVID-19 ini melanda di Indonesia kita ini penghasilan kami bisa mencapai dapat lebih kurang 100.000 tapi karena adanya virus corona ini telah mendanda negeri ini bisa kami mencapai 20.000 sehari jauh harapannya gimana Pak? harapannya kami ke depan untuk pemerintah Indonesia betul-betul lah untuk menangani virus corona yang sedang melanda ini di negeri kita ini kita tidak ada was-was lagi untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dari Batubara, Sumatera Utara Soleh Pelka, Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!